Yo asap poci-poci Android apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja balik lagi ke channel gua its me zoo seperti biasa today yang akan merangkum sebuah cerita yang sudah kalian idam-idamkan dan kalian komen-komen di kolom komentar saya yaitu berjudul kungfu panda 2 dan dirilis pada tahun 2011 dan mendapatkan rating 7,2 dari IMDB ya segitu udah worth it adalah untuk film kayak gini tanpa banyak bacot lagi meningit langsung aja skuy ke filmnya cuy tapi intro dulu skuy longgo sin dimulai dimana ini adalah kisah masa lalunya seorang Merak ini ya warna apa cua gue nggak tahu pokoknya Merak kayaknya di sana ada sebuah kota yang bernama Gongman kota tersebut dipimpin oleh Raja Merak Merak tersebut mempunyai anak yaitu Merak juga tapi bernama Lord Shane lalu Lord ini berhasil membuat suatu alat yang sangat berbahaya tapi ada suatu peramal yang meramalkan bahwasannya Lord Shane ini akan dikalahkan oleh kesatria panda Lord Shane yang mengetahui hal itu pun langsung menghabisi panda-panda yang ada di sana ayahnya Shane mengetahui hal tersebut pun sontas kecewa dan mengusir Shane dari kota Gongman lalu pindah ke masa sekarang dimana kita diperhatikan Lord Shane yang sedang membuat senjata senjatanya si Shane ini hampir jadi akan tetapi dia membutuhkan sedikit logam untuk menyempurnakannya lalu season sini menyuruh anak buahnya untuk mencuri logam di desa-desa kita berganti kejagoan gua yaitu Poe si Poe ini ingin diajarkan teknika damayan batin oleh Master kucing akan tetapi Tigreal pun muncul dan bilang bahwasannya desanya telah diserang oleh para serigala lalu aksi actionnya tapi tidak mengeksinkan pun dimulai lalu po pun berhadapan dengan satu serigala yang menggunakan lambang dimana lambang ini bisa membuat ketinggatan lama Poe kembali berarti Poe ini ada kaitan dengan lambang tersebut lalu po pun langsung menanyakan ke ayah aslinya yaitu seorang bebek ternyata ayahnya si Poe ini bilang bahwasannya ia menemukan Poe di suatu keranjang dan disana tidak ada apapun selain si Poe dan makanan dan bebek itu pun memutuskan untuk merawat Poe hingga si Poe besar sampai sekarang si Poe ini masih penasaran dimana tempat tinggal dia dulu dan siapa dirinya sebenarnya scene berganti ke kota Gongman dimana kita diperlihatkan Shen yang sedang menghadapi ke tiga pendekar Shen yang terpojok langsung mengeluarkan alat dia yaitu meriam dimana si Shen ini langsung menembakkan meriam ke salah satu pendekar hingga pendekar itu pun tewas kabar tewasnya Master Badak sampai ke tangannya Master Sifu dimana Master Sifu ini langsung menyuruh anak muridnya untuk membantu kota Gongman lalu Poe berserta pasukannya langsung ngotewe ke sana sementara Master Sifu ada urusan lain lalu perjalanan hari demi hari siang berganti siang malam tetap malam pada akhirnya pun mereka sampai di kota Gongman scene berganti ke Shen dimana si Shen ini meminta peramalnya untuk meramalkan dia kembali akan tetapi ramalan itu tetap sama dimana dia akan di kalahkan oleh hitam dan putih artinya seekor panda lalu anak buah Shen yaitu Serigala langsung mendatangi shen bahwasannya ia bilang misi dia digagalkan oleh seekor panda santa Shen yang mengetahui hal itu pun marah dan dia menyuruh anak buahnya untuk menemukan panda itu hidup-hidup dan membawanya kehadapan shen di sisi lainnya kita bisa melihat po bersama teman-temannya yang sedang menyusup ke kota Gongman akan tetapi dia melihat seorang domba yang sedang ingin ditonjok oleh seekor Serigala lalu poin berinisiatif untuk menyelamatkan dia lalu po bertanya ke domba itu dimana pendekar yang lain dikurung lalu domba itu mengasih tahu bahwasannya para pendekar dikurung di penjara Gongman setelah itu po bersama lain hendak kesana akan tetapi mereka ketawa lalu aksi kejar-kejarannya tidak menegangkan pun dimulai lalu mereka pun otw ke penjara Gongman setibanya disana mereka pun dihalangi oleh dua ekor serigala lalu cincorang pun membantai mereka berdua hingga pingsan sesampainya di dalam mereka pun membebaskan kedua pendekar akan tetapi kedua pendekar itu menolak karena mereka pasti kalah lalu para serigala pun datang dimana si monkey ini tidak mengasihi syarat bahwasannya serigala sudah datang pada akhirnya pun mereka mengejar serigala itu lalu aksi mengejar-kejaran pun dimulai dimana aksi ini tidak menegangkan sama sekali terima kasih telah menonton mereka pun bisa menangkap serigala tersebut akan tetapi mereka telah terkepung oleh serigala lainnya lalu popon mengatakan ah mantap berganying lalu popon menyerah dan mereka pun ditangkap ternyata si po ini memiliki plentu atau rencana kedua lalu mereka semua pun dibawa ke hadapannya season sesampainya di hadapan season si po ini ngocing-ngocing gak jelas dan akhirnya dia melihat senjatanya lalu ia dengan gobloknya langsung menghancurkan senjata tersebut akan tetapi itu itu hanyalah senjata mainan dan ini dia senjata aslinya lalu sini tidak percaya karena panda sebodoh ini bisa akan mengalahkannya lalu sini hendak membunuh po dan kawan-kawan di sana untuk menghilangkan ramalan bahwasannya dia akan dikalahkan dengan pendekar panda akan tetapi mentis menggagalkan hal tersebut dimana mentis yang berada di dalam kurungan itu hanyalah mentis mainan lalu para pendekar pun mengincar senjata tersebut sementara sipo disuruh berhadapan dengan season akan tetapi sipo ini teringat masa lalunya kembali setelah melihat bulunya season lalu po yang tidak fokus membuat season ini berhasil lolos ternyata di sisi lain desa sana sudah banyak meriam yang mengarah ke pau dan kawan-kawan pada akhirnya pun meriam itu ditembakkan ke arah mereka semua setelah berjibaku dengan banyak seridala untungnya mereka semua ini berhasil lolos dan kembali ke penjara gongman setelah sampai di sana si tiger ini tidak mau melibatkan pau lagi dalam misi mereka soalnya si po ini tidak fokus dalam misi mereka contohnya saja si shenya berhasil lolos karena kecerobohan si po aslinya si tiger ini cemas dengan si po dan dia takut po ini kenapa-napa nantinya makanya dia tidak melibatkan po dalam misi mereka kali ini pada akhirnya pun para pendekar ini otw tanpa si po untungnya para pendekar ini tidak berjibaku dulu dengan para seridala lalu saat mereka di dalam mereka berinisiatif untuk meledakan markasnya si shen tanpa mereka sadari si po ini juga diam-diam ikut menyusul mereka tampaknya si po ini agak kesusahan masuk soalnya badan dia ini terlalu besar lalu dia pun harus berjibaku dengan dua seridala Hai Hai setelah masuk ke dalam si po ini langsung berhadapan dengan season lalu si po ini bertanya ke season mengapa kau di malam itu ada dan dan ia meminta cerita saat malam itu terjadi lalu season ini tidak mau menceritakannya pada akhirnya pun mereka berdua bertarung akan tetapi di sisi yang sama para pendekar sudah bergegas untuk meledakan tempat tersebut lalu Tiger melihat po yang sedang bertarung dengan season mereka semua pun bergegas untuk mematikan api tersebut biar si po ini tidak terkena efek dari ledakannya lagi dan lagi si po ini mengacaukan semuanya Hai 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 Hiu ya hai 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 Setelah hal tersebut, mereka semua menyangka Pau ini telah meninggal Tapi nyatanya si Pau ini telah ditemukan oleh domba peramal Pau yang baru sadar dari pingsannya, dia pun terkejut karena dia telah diobati oleh peramal Lalu peramal itu bilang bahwasannya ini tempatnya Pau dilahirkan atau tempat desa para panda dulunya Sebelum para panda dibantai oleh Lord Shane Dilanjutkan oleh Pau yang sedikit demi sedikit mengingat masa lalunya Lalu si Pau ini berusaha untuk mengendalikan jurus kedamaian batin Untuk mengingat semua masa lalunya Ternyata dulu ibunya si Pau ini menaruh Pau di keranjang supaya ia tidak terlibat dalam pembantaian habis-habisan Lord Shane Pada akhirnya pun, emaknya si Pau ini meninggal karena kesadisan Lord Shane Sementara si Pau ini bisa hidup sampai sekarang karena pengorbanan ibunya Pau Lalu Pau yang bersedih langsung dikasih motivasi oleh seekor domba Dan ini dia motivasinya dari seekor domba Setelah dari situ, scene pun berganti kepada pendekaren Yang sedang digantung Dan kita diperhatikan Shane dengan armadanya yang ingin menghancurkan semua China Jadi si Shane ini ingin menghancurkan semua kungfu yang ada di China dengan meriamnya Akan tetapi baru beberapa detik berjalan Tiba-tiba muncullah Pau dari genteng warga Pau yang nyalinya terlalu hebat membabat habis semua pasukan Shane Dengan seorang diri Selagi asik-asik yang mereka semua berjibaku Muncullah kesatria kerbau dan kesatria buaya Ternyata mereka semua ini mau ikut karena ada Master Sifu Atau Master Kucing Akhirnya kita bisa melihat kesemua satria berkumpul untuk mengalahkan Shane Lagi asik-asiknya bertarung Tiba-tiba Shane ini menembakkan meriam ke arah mereka semua Dan si Shane ini gak pandang bulu dan asal nembak aja Gak tau pasukan dia yang kena atau pasukan si Pau juga kena Pada akhirnya pun mereka semua kalah Pau yang tidak terima temannya pada terluka Dia pun langsung menaiki kapal bekas yang ada di depan dia Lalu Pau ini menggunakan teknik kedamaian batin untuk melawan Shane Dilanjutkan dari semua kapal yang mengarahkan meriamnya ke arah si Pau Lalu ini dia aksi Pau yang sangat amat seru untuk ditonton Terima kasih telah menonton Pada akhirnya pasukan armadanya telah di kalahkan oleh si Pau Lalu si Pau ini meminta Shane untuk mengakui kekalahannya Akan tetapi Shane yang masih batu ke tulang Dia pun langsung menghajar Pau di tempat Dan dilanjutkan dari mereka berdua yang berjibaku disana Pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh si Pau Karena si Shane ini memotong penyanggah meriamnya Hingga meriam itu pun menimpa Shane hidup-hidup Pada akhirnya pun Pau memenangkan pertarungan itu Dilanjutkan dari bekas-bekas meriam yang meledak dan membentuk gambar Yin dan Yang Shane berganti ke si Pau yang sudah balik ke restoran mie milik ayahnya Lalu si Pau ini bilang ke ayahnya bahwa sana ia telah menemukan jati diri dia yang sebenarnya Scene pun langsung berganti ke desa yang entah dimana Yang pasti sangat amat jauh dari desanya Pau yang sekarang Dimana kita diperlihatkan seekor panda yang ngomong seperti ini Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya panda itu memiliki anak Yaitu Pau Dan film pun tamat cuy Jadi itu di film Kung Fu Panda kedua ini endingnya sangat ngegantung Jadi kita masih bertanya-tanya kan siapa panda itu Tapi yang pasti panda itu adalah ayahnya si Pau Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan Kung Fu Panda ketiga Jangan lupa subscribe dulu di bawah ya Karena gue pengen main sama kucing gue Jadi kita sudahi dulu video kita kali ini Dan gue Azu berserta Sempak Dewan Johnson a.k.a. The Rock Pamit undur diri dari hadapan kalian semua Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya See ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Selamat menikmati